Ustaz Yusuf Mansur buka suara soal pencabutan isi usaha JEPT Paytrend Asset Manajemen P.A.G. sebagai manajer investasi syariah. Dulunya, ia diketahui sebagai pemilik dari Paytrend. Ia pun mengaku ikhlas terkait keputusan penutupan Paytrend oleh UJK tersebut, dan ia pun mengucapkan doa dan harapannya di masa depan. Diketahui, pada tahun 2022 lalu, Ustaz Yusuf Mansur mengumumkan akan menjual kepemilikan sahamnya di P.A.I. Namun, ia mengaku penjualan Paytrend tersebut tidak berhasil. Sebelumnya, UJK menetapkan saksi administratif pencabutan isi usaha pada 8G tahun 2024. Dalam proses pemeriksaan, ditemukan sejumlah pelanggaran signifikan yang meliputi berbagai aspek operasional dan kepatuhan perusahaan. Sebagai konsekuensi dari pencabutan isi ini, perusahaan diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada nasabah dalam kegiatan usaha sebagai manajer investasi jika ada, serta menyelesaikan seluruh kewajiban kepada UJK melalui sistem informasi penerimaan UJK jika ada. Selain itu, Dite Paytrend Asset Management harus melakukan pembubaran perusahaan efek paling lambat 180 hari setelah surat keputusan ini ditetapkan. Perusahaan juga dilarang menggunakan nama dan toko perseroan untuk tujuan dan kegiatan apapun. Selain untuk kegiatan yang berkaitan dengan pembubaran perseroan, selamat menikmati.